selamat menikmati oh iya buat teman-teman semua yang belum follow instagram saya silahkan follow dulu guys supaya mendapatkan informasi terkini sebenarnya gak pernah upload ataupun gak pernah update di instagram sih guys cuman kalau istilahnya teman-teman tanya-tanya ataupun ngobrol-ngobrol di DM itu boleh seperti itu ya nah langsung saja guys ini lagi viral kayaknya ini ya guys ya disini ada Buya Ar-Razi guys ya Buya Ar-Razi yang mana sudah kita react yang bersama yang wildo itu masya Allah sambutan daripada teman-teman sekalian itu membuat saya itu macam wow seronok sangat ya kan seneng banget istilahnya bisa naik gitu videonya ya kan nah saya harap di video yang selanjutnya ini juga bisa naik ya sesuai permintaan dari teman-teman sekalian yaitu lagi viral Buya bongkar ilmu rajah termasuk ilmu hak Khatib Hussein eh apa lagi nih guys ya saya tak tahu nih guys ya ini kayaknya lagi viral dan ini baru 12 hari di uploadnya langsung saja guys sudah penasaran kita play videonya let's go apa sih guys ini guys kok bisa gitu jalan kolong nggak tahu taunya cuma wirid hitung-hitungan ya wirid hitung-hitungan akan habis dengan lidah yang keluh oke Raja yang dipasang di badan itu hilang nanti itu Hai nah jangan-jangan yang begitu-begitu itu salah jalan itu Oke kita ini khalifah Allah dari muka bumi betul Masa antung takluk sama huruf Hai takluk sama huruf Hai berarti kita bukan khalifah dong gantung makris ngantung sama tulisan ngantung mencincin Oh ini mungkin pengobatan ya guys pengobatan atau apa ini ya banyak sekali ini kayaknya orang-orang orang India atau orang-orang Arab bukan ini kayak bukana Arab ya tapi enggak tahu juga ya guys ya khatib koseh Oh memang begitu ya kayaknya guys ya habis-habis gitu memang di echo-echo kayaknya saya kurang tahu ini ini bab apa ini gitu loh guys ya apakah ada istilahnya ilmu yang baru seperti itu ya kan oke 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 dari cuplikan kita boleh lihat ya guys ya Bagaimana istilahnya ilmu yang tadi ini ya oke oke banyak sekali laptopnya itu beberapa orang kalau mau khutbah lagi sholat itu lagi menata mau nyampain apa sholat sunat ingatnya bang ingat mau becah hadis apa nih antung nyembah Allah penyembah teks Oke itu nastafah parakyat yang enggak kenal Allah tapi kuburuh dipanggil orang kiai kan kasihan begitu bener-bener banget kita mau dibawa kepada Allah tapi yang bawa kita enggak tahu jalan kepada Allah Hai mau dibawa kemana umat Hai enggak masuk kepada ayat waman ahsanu kaulan min manda'ah ilallah Hai siapa yang lebih terbaik daripada orang yang mengajak kepada Allah ini jalan kalau enggak tahu taunya cuma wirid hitung-hitungan ya wirid hitung-hitungan akan habis dengan lidah yang keluh Hai rajah yang dipasang di badan itu hilang nanti tuh Hai nah jangan-jangan yang begitu itu salah jalan itu oke ya maka mohon maaf nih para kiai para aktivis rajah-rajahan ya tuh di luar tuh banyak tuh Banser yun itu aneh-kirang aneh nggak kenerti antumpunya ya ini teman-teman aneh walaupun wajahnya wajah-wajah horor nih itu sensitif laporan terus ini Banser kenapa banyak rajah ini Bu ya luarnya bilang aneh bukan panglima nya gimana dong aneh mau tanya mantung kita nih khalifah Allah nggak di muka bumi betul masa antung takluk sama huruf takluk sama huruf berarti kita bukan khalifah dong gantung sama keris ngantung sama tulisan Hai gantung sama cincin ya bukan cincin saya beda Hai jangan gantung disitu Hai ya maka ini ada harapan nih Bansernya mau ikut ngaji kalau mau sakti dekati yang maha sakti betul sekali Hai kalau mau hebat dekati yang maha hebat jangan jadi orang hebat jangan jadi orang sakti wirit sekian bisa begini Hai iya terus bedanya ente sama orang ahli dunia apa Hai dan orang begitu takibah abadhan dia akan lelah sepanjang umurnya sampai matinya di lelah Hai yang paling lucu wirid jalbur rizik tuh paling lucu tuh kiai Hai ya yang hijazahin zikirnya serot dompetnya Hai nean hijazin ente bener bener-bener ada gambar wirit jalbur rizik biar rizikinya akeh buahnya Hai tapi hidup dia samsara berharap mahar daripada ijazah ya salah ya halal sih ya cuma Hai mohon maaf nih pakai ini mau sampai kapan kita begitu terus nggak berpulang nini ruh kepada Allah terhalang oleh jimat-jimat oleh raja-raja Hai terhalang oleh wirid-wirit yang tidak diperuntukkan kepada sang penurun warit Hai itulah kenapa dulu guru-guru kita ngotot mengajarin kitab hikam Hai supaya orang berhenti daripada mengejar wirid kepada menyadari warit Hai apa beda wirid dengan warit Hai nggak ada wirid kalau nggak ada warit wirid itu hitungan zikir orang bisa berzikir karena warit dari Allah sudah turun apa arti warit anugerah rohami turun jangan dibalik berarti nggak kenal Allah Hai karena Allah turunkan warit itulah yang disebut fazkurunia azkurukum kata di ane nanya kapan Allah ingat engkau di saat engkau ingat Allah itu tanda Allah lagi ingat engkau itu tanda maka jangan bergantung kepada huruf bergantunglah kepada Allah yang menurunkan sang huruf-huruf itu ya ya Hai kayaknya ada yang tersungging ya ini bukan lagi nyinggung antum pengen ngajak terbang miroj jangan muter-muter di bumi aja ya mati nanti gentayangan serius saya ngomong serius orang yang meninggalnya dengan karakter emosi nanti wajahnya diganti Allah jadi gugup nggak jadi manusia dia Ruhnya naik ke atas ditolak mau turun udah mati tapi bukan jadi hantu gendayangan nggak dia nanti datang ke siapa datang ke siapa nggak jadi terima maka ini sudah terjadi disorientasi ilmu ma'rifatullah ini PRnya LDN ini cucok udah ya namanya sakti lagi Haji Daud kan orang sakti tuh Daud itu saking saktinya nggak sadar itu logam digini-ginin aja kayak permen nggak perlu pakai rapar-rapalan cukup sang Nabi Daud ingat Rabbu Daud disebut saja nama Allah berubah dia nggak lihat itu logam dia lihat logam itu ciptaan Allah saya Khalifatullah begitu kata Daud jadi mereka pakai ma'rifat itu yang permanen itu kenal Allah rajah nggak permanen jimat nggak permanen jimat itu bahasa Arabnya tamimah apa arti tamimah pelengkap berarti orang yang pakai jimat itu orangnya kurang ma'rifat ma'rifat ya produsen jimat ya saya juga jago buat jimat ya dulu saya buat jimat kerjaan saya ya udah tobat saya udah kita adu-adu jimat juga boleh jimat mana yang lebih sakti ya cukup pakai titik antum pakai seribu huruf boleh anda pakai titik tapi mana yang lebih sakti boleh tapi untuk apa ujung-ujungnya sombong sombong dan sombong kita udah tobat bukan dari huruf itu kita tobat kita tobat dari rasa yang disebabkan oleh ilmu itu nah ini tolong dipisahkan ilmu tadi jais boleh tapi efeknya yang tidak boleh orang main api kebakar hmm main debus luka main sihir kena santai main pelet kena salah satu keluarganya coba aja itu udah hukum alam sudah jadwal ya buat baik dia lihat dan itu gak pakai fa khaeran yaro kontan dalam bahasa Arab itu gak ada huruf penghubungnya kamu buat baik langsung kamu lihat hasilnya kamu buat buruk langsung kamu lihat hasilnya Jadi hukum karma itu bagi kita kontan Allahumma sallallahu alaihi wa sallamah Oke guys sudah selesai Dan itulah tadi ya viral katanya guys ya Jadi ilmu rajah termasuk ilmu hatib Hussein Yang mana cuma Saya lucu juga sih Istilahnya kalau ada orang kayak gitu Jadi sekali tiupan orang lupuh ya kan Langsung bisa jalan gitu Sekali tiup loh guys ya Allahu akbar Siapa sosok itu ya Saya jadi penasaran guys Nah langsung saja disini ada video keduanya Kita akan melihat lagi ya kan Ini daripada titik sadar ya Nah disini guys ya Oke langsung saja guys Disini yang terbarunya guys Let's go Kita play videonya guys Wow banyak banget ya guys ini ya guys ya Ini kayak Apa namanya Kayak majelis selawatan gitu Rame banget Tapi masalahnya ini bukan selawatan Ini kayak cuman disembur gitu guys ya Manusia ini mempunyai pengikut jutaan orang Dan sangat terkenal di Pakistan Oh Pakistan kan Manusia ini memiliki entah itu kekuatan atau sihir Hanya dengan tiupan dari manusia ini Orang sakit langsung sembuh Dan bisa menyembuhkan orang yang terkena satet Seperti jarum dari keluar pergelangan tangan pasien Ada juga yang keluar gembok serta puncinya Dengan sekali tiupan saja Ini lebih canggih loh guys ya Bukan pakai trik-trik gitu Ini sekali sembur keluar gitu Wah Ini kayaknya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Barakallah Kembali lagi dengan Quran Baru-baru ini Kalau kita buka tiktok Sering keluar video ini Ah betul Siapakah orang ini Bila kita baca komen-komen di netizen Yang ingin tahu siapakah orang ini Dan ingin tahu apa yang dilakukan Dan diucapkan oleh orang ini Jadi hari ini kita akan membahas Siapakah beliau yang menjadi tanda tanya kepada rakyat Indonesia Orang ini bernama Hak Khatib Hussein Yang dilahirkan pada 6 Juni tahun 1979 di kota Pakistan Dia sekarang seorang pemimpin sufi yang mengamalkan dari Kodaria Beliau juga terkenal secara meluas Karena mengamalkan doa yaitu zikir Dan doa-doa yang islami untuk penyembuhan orang lain Wah sama-sama kayak yang dulu itu guys ya Yang bisa ngobatin orang bisu dengan Al-Quran gitu ya Tapi bedanya disini mungkin dengan zikir-zikir Wirit-wirit seperti itu Allahu Akbar Berarti ini muslim ya Kurang tahu juga ya Mungkin muslim ya guys ya Dan diantaranya zikir ataupun kaedah yang digunakan Yaitu dengan cara meniup Dan ketika orang ini yang dia bawa bersama jamaahnya Beliau ini juga memiliki gelar yaitu penjaga tempat mulia yang bernama Balawara Sharif Semua pengikut Balawara Sharif di seluruh dunia sangatlah banyak Yaitu tempatnya untuk pengetahuan semua balawan Tempat yang mulia bagi mereka Dan tempat untuk mengobati penyakit-penyakit yang terkena gangguan jin Dan juga penyakit-penyakit yang susah disembuhkan Sebab itulah banyak sekali yang datang untuk meminta penyembuhan kepada hak Khatib Hussein ini Sampai seperti tempat rumah sakit Bedanya saja ia menggunakan kaedah yang lain Dan pasien yang sakit bukan 100 orang, 200 orang Tetapi yang datang ribuan Dan sampai para pasien mengantri panjang Karena hak Khatib Hussein ini memiliki kemampuan atau kelebihan Dimana dia mampu menyembuhkan berbagai penyakit Seperti penyakit gangguan jin Ataupun masalah penyakit fisik biasa Sehingga ada pasien yang sebelumnya belum bisa berjalan Tiba-tiba pasien tersebut bisa jalan kembali dengan Nenek-nenek loh guys ya Yang biasanya susah jalan itu pakai korsi roda gitu guys ya Ini sekali sembur hilang guys Langsung sembuh Masya Allah hebat ya Guys ini beda ya Ini kelasnya sudah beda banget sih Jadi kalau biasanya kan disentuh gitu Kan ini cuma via gini guys Wah Siapakah sosok dia itu sebenarnya guys ya Ditunjukkan secara langsung kepada pengikutnya Ada juga yang keluar gembok atau apalah itu Serta kuncinya dari mulut pasiennya Dengan hanya tiupan dan beberapa gerakan dari orang ini Menyelamatkan nyawa manusia dan juga bukan manusia Dan membantu mereka meringankan penderitaan para pasien yang dialaminya Semua masyarakat yang berada di Pakistan dan juga di luar Pakistan berdatangan Untuk mendapatkan bimbingan rohani menyelesaikan masalah sosial Menyelesaikan masalah rumah tangga dan segala masalah-masalahnya yang berkaitan dengan masalah dan penyakit belum bisa diselesaikan Khatib ini sangat terkenal untuk menyembuhkan penyakit dan juga penyakit-penyakit yang di luar logika sekalipun yang tidak bisa diobati Seperti gangguan saraf, penyakit-penyakit kangkar kulit, atau penyakit berat yang susah untuk disembuhkan Yang mana pihak rumah sakit pun mengangkat tangan karena tidak ada obat Tetapi Khatib Hussein bisa menyembuhkannya dengan semua masalah-masalah yang mereka dapat Jadi kepercayaan kepada beliaunya sangatlah tinggi sebab orang yang sakit memerlukan pengobatan dan menginginkan kesembuhan yang sangat cepat Di samping itu dia melakukan pengobatan Sebenarnya dia pun memberi nasihat kepada pasiennya Dengan yakin dan meletakkan kekuasaan dan kesembuhan hanyalah kepada Allah SWT Dan dia hanyalah sebagai perantara saja Khatib Hussein ini juga mempunyai berjuta-juta pengikut di seluruh dunia Dan dia telah menyembuhkan lebih dari 30 juta orang secara bersemuka dalam tempoh 15 tahun yang lalu Beliau berkecimpung dalam bidang pengobatan lebih kurang 20 tahun Dan memiliki kekayaan yang luar biasa Sehingga akan menjadi persoalan dan terdapat juga pengikutnya yang melebih-lebihkan dia Sehingga ada yang menyebutkan dia sebagai wali Allah Imam akhir zaman Dan berbagai sebutan yang mereka berikan Walaupun begitu dia juga tidak terlepas dari golongan yang membencinya Sehingga terdapat juga tuduhan-tuduhan dan fitnah yang dia dapat Di antaranya tuduhan mengambil keuntungan dengan agama dan sebagainya Tuduhan itu timbul dari orang yang tidak senang dengan kehadirannya Karena karisma dan pembawaannya yang dapat menarik perhatian banyak orang Dan pengikutnya setiap hari makin bertambah Tetapi dengan semua tuduhan-tuduhan tersebut dia pun menjelaskan satu persatu Dengan mengatakan bahwa dia tidak ada kepentingan yang dia lakukan Cuma selain membantu orang lain Banyak sekali dari media sosial membicarakan Hatip Hussein dengan kelebihan yang dia miliki Mungkin juga teknik pembawaan atau cara dia yang unik Selain itu Hatip ini juga orang yang sering mengadakan sambutan maulid nabi Dan dia salah satu seorang yang berani membuat maulid tanpa menghiraukan yang menegur orang-orang Arab Yang tidak merayakan maulid nabi Di sisi baiknya, di samping pengobatan yang dia lakukan Dia juga sering memberi makanan kepada pasien dan pengikutnya Hatip ini orang besar dan terkenal di Pakistan Orang terhormat, meskipun begitu Dia tidak luput dapat tuduhan yang keras Sehingga ada yang mengatakan apa yang dilakukan selama ini Apa yang dia buat bukanlah dari ajaran Islam Mungkin apa yang dia lakukan adalah kaedah dakwah dalam wawasan Allah memberi kelebihan kepada dia Dari sisi situ, Allah lah yang lebih mengetahui jadi bagi yang bertanya siapakah beliau Beliau adalah orang biasa, bisa dibilang dokter Orang besar yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan cukup terkenal di Pakistan Itulah informasi pengetahuan singkat dari Nurhan siapa orang ini Hak Hatip Hussein ini orang yang memiliki kelebihan tidak seperti pada orang umum biasanya Sahabat Nurhan kita ambil hikmahnya saja ya Apa yang dilakukan Hatip inilah sangat luar biasa Dan bermanfaat bagi semua masyarakat khususnya di Pakistan Jika ada yang mengatakan itu di luar ajaran Islam atau tidak Alangkah baiknya kita mengambil hikmahnya Bahwa kebenaran hanyalah milik Allah SWT Dan jangan lupa untuk rendah hati Karena rendah hati bukan berarti rendah diri Nurhan pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke itulah tadi guys ya penjelasan yang terperinci Daripada titik sadar channelnya ya Dan disini Hak Hatip Ya kalau kita lihat Pertama kali saya lihat kayak aneh aja ya kan Aneh saja Tapi daripada ulasan-ulasan Di bawasannya dapat ambil kesimpulan Bawasannya dia seorang muslim juga ya guys ya Dan ya ada Torikoh yang diikuti juga Jadi memang banyak sekali istilahnya Bisa dikatakan hal-hal yang di luar nalar Tapi kembali lagi kata admin Tadi kita harus mengambil hikmah daripada semua ini Bahwasannya beliau itu sudah menyembuhkan Ya dengan izin Allah Banyak orang-orang yang sakit lumpuh dan lain sebagainya Allahuakbar Allahuakbar Hanya Allah SWT yang tahu Jadi kita berbaik sangka saja kepada Allah SWT Dan juga semoga ini membawa kebaikan kepada kita semua Amin ya Rabban Alamin Tapi berkenaan dengan ini tadi disangkut-pautkan dengan Buya Ar-Razi Bahwasannya betul ya guys ya Jangan sampai istilahnya kita percaya kepada selain Allah SWT Macam istilahnya terlalu yakin kepada keris Terlalu yakin kepada benda-benda Ataupun cincin Ataupun raja-raja Seperti itu Jangan ya Kembali apa yang dikatakan oleh Buya Ar-Razi tadi Bahwasannya Kalau kita ingin sakti Dekati yang mahasakti Ya kan Nah insya Allah kita akan menjadi orang yang sakti Dengan izin Allah SWT Ya guys ya Allahuakbar tentunya dengan jalan-jalan yang diridoki oleh Allah SWT Bukan jalan-jalan menggunakan ilmu hitam Yang menjauhkan diri dari Allah SWT Oke guys itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Cak Mojib TV guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton